Assalamualaikum tabipun bertemu lagi dengan saya Irwan SP channel para pemirsa para kompista dan sahabat petani sekalian Lembah Gunung Pesagi merupakan pusat dari perkebunan kopi yang ada di Lampung Barat Gunung Pesagi dengan ketinggian 2280 meter di atas permukaan laut merupakan gunung yang tertinggi di Lampung Di Lembah Gunung Pesagi dengan rata-rata ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut Merupakan tanah yang sangat subur sekali dan sangat cocok untuk dibudidayakan tanaman kopi Sejak dari zaman penjajahan Melanda tanaman kopi sudah dikembangkan di Lampung Barat Pada awalnya kopi yang dikembangkan di Lampung adalah kopi Arabica Adanya serangan jamur karat daun yang menyerang hampir di seluruh perkebunan kopi di Indonesia pada akhir abad 19 Maka tanaman kopi Arabica di Lampung Barat mengalami kerusakan sehingga diganti oleh pemerintah Belanda dengan jenis kopi Robusta Kopi Robusta yang ditanam ternyata sangat cocok sekali dikembangkan di daerah Lembah Gunung Pesagi Yang memiliki ketinggian rata-rata di bawah 1000 meter di atas permukaan laut Hingga kini masyarakat di Lampung Barat 90% berkebun kopi Robusta Saat ini Kabupaten Lampung Barat memiliki luas lahan kopi Robusta yang paling luas di Lampung dengan total kurang lebih 60.000 hektare Seluruh perkebunan kopi tersebut merupakan milik masyarakat setempat Produktivitas lahan kopi milik masyarakat di Lampung Barat ini sudah lebih baik dibandingkan di daerah-daerah lain Dimana dalam 1 hektare rata-rata kebun kopi di Lampung Barat mampu menghasilkan 700 kg hingga 1 ton biji kopi kering Bahkan beberapa petani-petani muda di Lampung Barat telah mampu menghasilkan lebih dari 3 ton kopi kering dalam 1 hektare Dibandingkan dengan produktivitas kebun kopi Robusta di negara lain seperti di negara Vietnam contohnya Produktivitas di negara kita Indonesia termasuk masih cukup rendah Di negara Vietnam dalam 1 hektare kebun kopi rata-rata bisa menghasilkan 2,5 ton green bean Beberapa anak muda di Lampung Barat sudah melakukan pembelajaran bagaimana merawat kebun kopi dengan benar Hasilnya sangat positif sekali Dari komunitas-komunitas tersebut muncul inovasi-inovasi bagaimana cara merawat kebun kopi hingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi Bahkan ada beberapa petani pemuda yang telah dapat menghasilkan lebih dari 3 ton green bean per hektare kebun kopi Model gerakan-gerakan pemuda petani kopi di Lampung Barat Kini mulai diadopsi oleh petani-petani kopi di luar Provinsi Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Kades Desa Sundan Dengan teman-teman yang terus saling menginspirasi dan berbagi Nah ini saling memotivasi dalam belajar memahami pertanian kopi Ini teman-teman dan Kades Desa Sundan Salam silaturahmi salam seduluran Petani Sundan mantap Bahkan banyak diantara mereka yang sengaja berkunjung ke Lampung Barat Untuk melihat secara langsung bagaimana sistem perawatan kebun kopi yang ada di Lampung Barat Pembelajaran secara langsung kepada petani-petani muda di Lampung Barat Mereka lakukan dan kemudian mereka terapkan di daerahnya Ada beberapa petani di luar Provinsi Lampung Yang sudah berhasil juga dengan hasil produktivitas yang sangat tinggi Perkembangan perkebunan kopi di Lampung Barat khususnya Tidak terlepas dari kreativitas para pemuda petani Yang membentuk komunitas-komunitas mandiri Untuk mencari inovasi-inovasi berkaitan dengan peningkatan produktivitas tanaman kopi Kemandirian petani di Lampung Barat untuk mengembangkan sistem perawatan tanaman kopi Dengan komunikasi dua arah sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan Dan dicontoh oleh daerah-daerah lain maupun untuk petani-petani pada komunitas lainnya Baik para pemirsa, para kopista, dan sahabat petani Sampai disini laporan dari Lembah Gunung Pesdagi Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai bertemu pada video-video berikutnya Sampai jumpa